Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada Anda Cara mengatasi HP lemot di HP Realme Buat Anda pengguna HP Realme yang mungkin lemot dalam pergerakan layar Seperti yang Anda lihat contohnya ketika saya buka pengaturan seperti ini Nah ini responnya lambat sekali ya Coba saya buka seperti ini, nah ini lambat sekali Dan mungkin di sini kalian mengalami hal seperti ini ya di HP Realme Anda Anda tidak perlu panik dan khawatir Karena di video ini saya akan coba berikan solusinya kepada Anda Untuk lebih lengkapnya simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar Anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang Anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama disini kita bisa langsung masuk aja Di pengaturan HP Realme kita Dan berikutnya kita bisa langsung scroll aja ke bawah Lalu disini kalian masuk di bagian pengaturan tambahan Kita pilih Kemudian selanjutnya jika sudah masuk di bagian pengaturan tambahan Kalian bisa langsung beralih ke bagian opsi pengembang Kita cari untuk opsi pengembang di bagian ini Oke ini dia opsi pengembang kita langsung pilih aja Nah selanjutnya setelah masuk di opsi pengembang kita scroll lagi ke bawah Oke kita scroll lagi ke bawah dan kita beralih ke bagian gambar ya Dan disini tuh ada yang namanya zoom animasi jendela dan skala animasi transisi Nah untuk zoom animasi jendela kita pilih disini Kemudian selanjutnya kalian buat aja skala animasi satu kali Kemudian untuk skala animasi transisi kita pilih juga Lalu kita pilih aja satu kali Kemudian kita bisa lihat perbedaannya yang tadinya lemot sudah jadi standar Seperti semula ya seperti itu Jadi anda bisa coba cara ini apabila mungkin hp anda terjadi lemot pergerakan layarnya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengatasi hp realme yang lemot Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih